Namanya Denny Kusumawan, pemuda 24 tahun, asal desa Kelagen Gambiran, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan. Kreativitas dan kemampuannya patut diajungi jempol karena mampu mengubah motor tua berbahan bakar bensin menjadi motor listrik. Denny mengaku belajar secara otodidak saat masih kuliah. Kini Denny berhasil mengubah sejumlah motor tua, motor baru menjadi motor listrik yang ramah lingkungan. Bagi warga yang hendak mengubah motor berbahan bakar bensin menjadi motor listrik, cukup mengeluarkan uang 7.500.000 rupiah. Sebagian suku cadang seperti baterai dan komponen kontroler dibeli dari Cina, kemudian dirakit di rumahnya yang sekaligus menjadi bengkel motor. Motor listrik hasil kreasinya mampu menempuh jarak sejauh 40 km tergantung dari besar kecilnya kapasitas baterai yang digunakan. Dulu waktu saya kuliah untuk mengisi waktu kosongan saat jam selain jam kuliah saya iseng-iseng belajar merubah kendaraan bermotor, saya ubah jadi kendaraan listrik. Dan saat itu saya juga dikasih proyek tugas akhir yaitu membuat mobil, mobil bensin bisa menjadi mobil listrik. Jadi sistemnya habit seperti itu. Untuk motor minimum untuk konversi dari motor bakar ke motor listrik itu sekitar 7.500.000 rupiah, kita sudah bisa menikmati motor itu bisa menjadi ke listrik. Untuk motor itu bisa sampai 40 km tergantung kapasitas baterainya seberapa besar. Selain hemat energi, kendaraan listrik ini juga sangat ramah lingkungan karena tidak ada emisi yang dikeluarkan dari motor tersebut. Tidak hanya motor saja, sepeda angin juga bisa disulap menjadi sepeda listrik. M. Ramzi, JTV, Magetan